Monumen kapal selam yang ada di Surabaya Saat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan Di belakang saya ini adalah Monumen kapal selam yang ada di Surabaya Kalau kita mengingat atau mengetahui tentang monumen yang ada Di belakang saya ini sebuah kapal selam Kapal selam itu ibaratnya seperti sebuah kota tersendiri Karena di situ harus ada pelistrikan Karena di situ harus ada oksigen Karena di bawah laut gitu ya Atau di dalam dasar samudera Kemudian harus ada suplai makanannya Harus ada kegiatan yang bisa menunjang kapal selam itu bisa berjalan Nah, hal yang luar biasa yang ingin saya kaitkan dengan asuransi Kapal selam ini memiliki safety yang sangat besar Contoh, bagaimana caranya dia mengatasi apabila listriknya semua mati Mesti ada center Center ternyata baterainya juga habis Mereka harus bisa mengetahui Tombol ini untuk apa Tombol ini untuk apa Posisinya di mana dia harus hafal Meskipun dalam keadaan mati total Yang kedua, bagaimana caranya dia bisa evakuasi keluar dari ini Tabung torpedo ini Untuk menyelamatkan diri Apabila kapal selamnya mengalami trouble Dan diajari juga bagaimana caranya dia menggunakan safety Nah, prinsip asuransi itu demikian juga Jadi di situ ada cadangan oksigen Ada produksi oksigen Ada bisa dipakai secara otomatis Dan ada cadangan-cadangan yang bisa menghasilkan oksigen Saat mungkin kapal selam tersebut tidak berfungsi atau mati total Sehingga kehidupan di dalam kapal selam itu masih ada Di sana juga ada sonar Di sana juga ada Ibaratnya Untuk informasi Dia posisi di mana Apabila kapal selam itu ditemukan Atau tidak bisa berfungsi dengan baik Itu hal-hal yang canggih Nah, kapal selam ini mirip seperti Kapal pesiar Di situ harus ada kehidupan Jadi kayak kota tersendiri Kota terapung di dalam sebuah ruangan Nah, itu ada Safety-nya yang kedua ialah Kapal selam ini dibagi beberapa kompartemen Dibagi beberapa bagian Artinya Apabila di bagian bawahnya torpedo itu Terjadi kebocoran karena menabrak karang Maka Di bagian depan itu disil Sehingga yang belakang itu masih dalam keadaan Tidak basah sama sekali Atau tidak bocor sama sekali Itulah hal-hal yang dilakukan oleh kapal selam Demikian di dalam kehidupan kita Kita juga harus melakukan hal-hal yang bijaksana Sebagai contoh Kita melakukan pembelian asuransi Untuk menghindari kerugian secara ekonomi Kita memberikan asuransi kesehatan Supaya saat terjadi musibah Contoh sakit COVID Menghabitkan uang sangat besar Katakan 1 miliar Maka Tidak perlu mengeluarkan uang dari kantongan sendiri Tetapi dia bisa Dapat bantuan dari asuransi Contoh yang lainnya lagi Apabila dia mengalami Sebuah kondisi sakit kritis Dan dia harus dirawat di rumah Ternyata asuransi kesehatan Hanya bisa dipakai untuk rawat inap Maka selama dia di rumah Ada namanya asuransi sakit kritis Untuk menggantikan Program cicilannya seseorang Misalnya ngecil rumah Ngecil aset Sehingga Belum selesai Dia sudah mengalami sakit Sakit kritis Belum meninggal Kalau meninggal Properti itu bisa Lunas oleh asuransi Tetapi kalau dia mengalami sakit kritis Maka diperlukan asuransi Yang namanya sakit kritis Hal yang lainnya lagi Ialah asuransi jiwa Sebagai contoh Untuk Pindahnya Nama aset dari orang tua ke anak Itu membutuhkan Dana 5 sampai 7 Bahkan 10 persen Dari total aset yang ada Tergantung dari harga notaris Tergantung dari berapa Pemerintah kota itu Menetapkan pacak Dan lain sebagainya Maka asuransi jiwa itu bisa Menggantikan Nama dari aset orang tua Kepada anak Sehingga Anaknya tidak perlu Mengalami kesulitan Asuransi jiwa juga bisa dipakai Untuk Sebuah cadangan Apabila Suaminya tutup usia Sebagai contoh Suaminya memberikan Income setiap bulan Kepada istrinya Maka saat Orang Pencari nafkah ini Suaminya meninggal Maka istrinya akan kehilangan Uang 10 juta setiap bulan Apabila dia memiliki Katakan uang pertanggungan 3 atau 4 miliar Dengan bunga 5 persen saja Maka dia Contoh 4 persen 4 miliar Bunga 5 persen Maka dia dapat 200 juta setiap tahun Kalau kita dibagi 12 Maka kita bisa Mendapatkan income Karena Seseorang menggunakan Atau beli Asuransi jiwa tersebut Sehingga dia tidak perlu Mengalami Kehilangan Income Saat Suaminya meninggal dunia Nah tindakan-tindakan ini Seperti Ibaratnya kapal selam Memberikan Apa ya Memberikan Ide buat saya Bahwa kita Mesti harus punya Kompartemen-kompartemen Untuk mengamankan Kondisi keuangan Contoh kita punya Asuransi kesehatan Kita punya Asuransi kondisi kritis Kita juga punya Asuransi Tentang jiwa Hal yang lain Kita juga harus punya Namanya tabungan Untuk Biaya operasional Kita setiap hari Dan Uang yang ada Masih sisa ini Kita Investasikan Tetapi Kita juga Merlu memberikan Satu porsi Satu lagi yaitu Proteksi Supaya apa Uang yang kita Investasikan ini Tidak habis Apabila terjadi Sebuah resiko Bapak Ibu Semoga bermanfaat Merdeka Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke-77 God bless you Bye Selamat menikmati Selamat menikmati